Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita merilis Kasus penyelundupan narkotika Yang berasal dari luar negeri Dari jaringan internasional Jadi yang berawal dari pengembangan Dan pengungkapan kasus di daerah Bengkalis Jadi peran masing-masing Tersanggannya yang berbeda Ada yang sebagai kurir darat Ada juga sebagai koordinator kurir laut Dan ada juga sebagai pengendali Yang menyeberangkan barang ini dari Malaysia Jadi modus operandinya mereka Menggunakan kapal Memasukkan barang ini melalui Selat Malaka Yang berbatasan dengan Malaysia Melalui jalur laut Dan barang ini pertama kali Mendarat di daerah Bengkalis Yaitu di Pulau Empat Kemudian yang hendak diseberangkan ke Dumai Dan disitu kami berhasil mengamankan peratus hangat Mereka rata-rata Ada yang supir Ada yang tidak bekerja Dan kebanyakan juga memang mereka Banyaknya tidak bekerja Mereka diupah Ada masing-masing diupah Sekitar 10-20 juta per trip Ini rencananya mau diedarkan di mana saja Pak? Rencananya mau diedarkan di daerah Rio Dan ada juga yang akan dikirim ke Luar Provinsi Rio Sehat ini dia bisa memasukkan barang dari Malaysia Dan bahkan dia punya gudangnya sendiri di Di mana? Sudah mau? Di luar Di muar Di muar di Malaysia Jadi ketika ada pemesanan barang Barang itu dikirimlah ke gudang Di muar Malaysia Kemudian oleh tersangka ini Disiapkanlah transportnya Yaitu menggunakan speedboot Nah dari situ kemudian dikirim Masuk melalui berkalis Dan diseberangkan 200 juta Jadi dia 1 kali trip Kamu diupah berapa? 20 Per matu Per biji Per biji Per biji dia dapat 20 juta Jadi kalau misalnya Dia 5 bisa memasukkan 10 Berarti dia bisa dapat 200 juta Dia orang Indonesia Dia orang Dumai Jadi dia yang berhubungan langsung dengan Apa Penyuplai barang yang ada di Malaysia 20 juta itu? Per kilo Per kilo? Per batu Cerah berapa kali yang menyeberangkan? Yang ingat mungkin 3 Mungkin Ternyata dia berapa ini? Sekali penyeberangkan berapa? Sekali menyeberangkan ya Dia bisa 5 di atas 5 5, 10, 15 Ketangkap harus kali ini Dia belum pernah dihukum Baru kali ini Dan dia Termasuk salah satu koordinator Istilahnya Beca ya Koordinator Beca Laut Dan mencari Siapa yang bisa mengambil Menggunakan Di Malaysia